Hai, kita sudah bersama dengan Sintami dan Dudas. Iis, masih kita lanjutkan pertanyaan. Berikutnya adalah pertanyaan dari netizen. Mbak Iis, apa tanggapan Mbak Iis? Kalau ada netizen yang komen, Mbak Iis itu suka mendominasi. Gak dipertemanan, gak jadi bidang tamu. Emang iya ya? Eh, tapi permasalahannya ya, Teh, kalau Arisan aja ya. Kalau gak ada, aku gak bisa pasti gini. Pokoknya ganti hari gitu. Iya. Ayo. Bukan mendominasi itu berarti ya. Kamu meriahkan suasana. Ember, gue mah dateng-dateng juga udah gini. Udah, gue mah datengnya kan selalu telat ya. Selalu telat kalau gue. Karena kalau gue ngerasanya gini, gue udah on schedule kalau kerja. Jadi kalau untuk main-main doang tuh gak usah terlalu ini lah. Gak usah terbeban ya kan. Gue mah dateng gini, udah langsung. Hai, Assalamualaikum. Udah gitu gue mah. Oh, berapa ini ya? Berasa puncak acara ya. Iya, dia duduk. Terus langsung dengan kaca besarnya. Terus langsung duduk, langsung make up. Oh ya, ya, ya. Masih ngomong-ngomong. Karena gue mau shooting. Mau shooting. Jadi dia sampai make up. Dia bela-belain loh dateng ke Arisan. Sampai make up aja di tempat. Ini makanan semua. Tengah-tengah ada kaca, dok. Gitu dia dandan. Tetep ya. Profesional. Jadi konfirmasi itu enggak ya? Kalau di rumah juga ternyata enggak kan? Kalau suami lagi ini kamu enggak? Enggak, enggak. Enggak banget. Tapi kan memang semuanya tuh under gue. Gimana sih? Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Itu dia. Oke, baik. Kita masih mau ngobrol lagi sama mereka berdua. Kita mau ngundang satu ini yang namanya. Dia viral kemarin di TikTok. Sebutannya adalah apa? Sulap Tongkrongan. Iya kan? Iya, siap di Tongkrongan. Dan dia waktu itu ya viralnya karena dia bisa tau. Bisa main lato-lato enggak? Eh enggak bisa gue. Baru begini doang enggak bisa kesini. Aku enggak coba. Aku enggak coba. Jangankan ke atas itu bola-bola. Di bawah aja kagak ketemu. Tapi kemarin kontennya merubah lato-lato warna merah jadi biru gitu ya. Seriusan. Serius. Ada lampunya kali dalamnya. Coba nanti kita lihat. Kita langsung berhasil yang berikut ini. Kita berhasil dengan Ken Pickle. Atau Ken ya. Ini adalah pesulap Tongkrongan. Coba kita lihat. Ada-ada kontennya enggak yang mau ditunjukin? Ada. Kita lihat dulu ya konten-kontennya kemarin kamu viral. Terakhir seperti apa yang berikutnya. Karena kalau kita Google sama Ken Pickle apa yang muncul di atas. Di Google. Pesulap Tongkrongan. Emang kamu cuma di Tongkrongan doang main sulapnya? Iya, spesialisnya di Tongkrongan. Tapi itu ada yang bayar enggak kalau begitu? Enggak, enggak. Eh kopi lah. Apa? Oh dibayarin kopi gitu ya? Kopi sama roti bakar deh. Kamu sering ditangkep sama teman-teman kamu buat meramaikan suasana gitu gak? Iya biasanya. Ice breaking lagi. Ice breaking. Enggak, emang kamu sengaja me-branding diri kamu seperti itu kah? Atau enggak sengaja sebetulnya? Enggak sengaja sebenarnya. Enggak sengaja. Enggak sengaja. Dapet lah ini. Dapet lah ya. Pesulap Tongkrongan. Enggak, tapi cita-cita kamu emang pengen jadi pesulap? Iya. Iya? Enggak. Iya bisa dibilang iya sih. Cuma enggak sih. Itu lebih ke batu loncatan aja. Aslinya mau jadi apa setelah pesulap? Aslinya mau jadi banyak sih. Mau jadi aktor, mau jadi rapper. Oh mau rapper juga. Iya. Jadi ini cuma satu. Kenapa sulap yang kamu jadikan batu loncatan? Sulap soalnya jarang. Maksudnya ini masih gampang untuk dinaikin gitu. Oh. Soalnya jarang ada. Persaingannya enggak banyak gitu ya? Iya betul. Oke. Jadi memang spiral atau kamu bikin konten-konten di TikTok ini salah satu untuk bisa lebih dikenal. Iya. Tapi benar katanya orang tua kamu sempat enggak setuju dengan apa yang kamu kerjakan ini? Enggak. Enggak setuju? Mereka enggak setuju? Mereka harapannya apa? Kamu jadi apa? Harapannya ya... Sebenarnya harapannya enggak gitu gede-gede banget sih. Aku enggak ada yang dituntut gitu. Cuma yang penting ada penghasilan lah gitu. Oh. Kan dari sulap enggak ada penghasilan aku sempat kemana-mana. Cuma nongkrong doang gitu. Maka dipikir enggak ada kerjaannya nih anak gitu ya. Padahal sebenarnya kamu punya plan. Iya. Kenapa enggak langsung casting-casting aja sih? Iya itu dia takut. Takut apa? Takut belum terlalu ganteng. A-ap gitu. Takut belum terlalu ganteng. Coba kita lihat komentar netizen dulu. Coba kita baca. Dari po. Oke. Cara ubah rasa sedih jadi rasa vanilla. Belum bisa enggak? Tuh bisa. Tuh kayaknya bisa jadi gimmick juga ya. Yang berikutnya coba. Bisa. Sulap merah bantu penjelasan. Oke. Suruh dibongkar. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Berikutnya ada lagi komentarnya. Bang dompet gua kosong bisa diselap jadi penuh enggak. Oke. Ini sering banget ya. Ini sering banget tapi. Kamu bisa enggak tapi? Bisa. Bisa. Tapi enggak seru kalau hidup kayak terlalu gampang gitu loh. Oh terlalu gampang. Jadi enggak ada tantangannya. Oh oke. Nah ini aku menyambung lidah orang tua kamu ya gitu kan. Ya. Harapannya adalah supaya kamu punya kegiatan yang ada penghasilannya. Jadi kamu udah ada penghasilannya belum nih? Kalau sekarang udah sih. Oh iya. Dari mana? Dari endorse-endorse? Dari endorse. Dari... Iya banyak sih. Banyak. Kan pesulap juga bisa off air kan. Jadi semakin dikenal gitu ya. Ada panggilan-panggilan. Terus orang tua kamu tahu nih akhirnya kamu sudah bisa menghasilkan? Taunya waktu trending di Youtube sih. Gak sengaja dia kan suka nonton di Youtube. Terus kayak loh kok ada anak ini? Oh ada anak ini. Terus ya udah. Terus? Ya udah akhirnya. Waktunya sempat diusir dari rumah. Iya. Kamu diusir dari rumah? Diusir. Masuk akal sih aku soalnya berandal juga waktu itu. Cuma udah tobat lah sekarang. Berapa tahunnya lalu kamu diusir? Baru belum ada setahun sih. Belum ada setahun? Waktu acara itu Got Talent. Oh Got Talent kamu diusir? Kenapa diusir? Iya aku diusir. Karena nongkrong terus. Terus gak ngasihin duit. Jadi ya gitu. Malah ngabisin-ngabisin duit. Mungkin pergaulannya gak benar juga kali? Enggak pergaulannya benar. Akunya yang gak benar. Kamunya yang gak benar. Cuma untungnya temen-temenku pada banyak yang mau bantu gitu kan. Untuk kayak misalkan tinggal sini aja udah gitu. Terus akhirnya kamu bisa pulang lagi apa? Udah pulang nih atau belum? Udah, udah aman. Udah aman? Udah. Akhirnya dimaafin tuh gimana? Akhirnya bisa dimaafin sama orang tua kamu gimana ceritanya? Akhirnya ya karena udah bisa ngasihin sih. Aku udah ngasih juga kadang-kadang sedikit. Oh jadi orang tua melihat bahwa ternyata kamu fokus. Memang punya komitmen. Dan ini bisa menjadi profesi yang menghasilkan. Iya. Jadi bukan cuma sekedar main-main. Tapi serius. 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 Jadi udah jadi seseorang lah istilahnya. Udah jadi seseorang. Target berapa lama lagi ini kamu disulap sampai loncat lagi ke dunia rapper dan itu? Sekarang. 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 Oh dia salah satunya katanya kalau di dunia sulap dia tidak terlalu ada idola yang gimana-gimana. Tapi dia ngidolain Yonglek. Wayonglek. Setelah yang berikut ini kita bahas dan teman-teman tetap di Rupi. Terima kasih.